Kegiatan agenda turun lapangan yang dilakukan Komisi 2 DPRD Kota Jambi pada Jumat 17 Juni 2022 menemukan masih banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Dari hasil agenda turun lapangan yang dilakukan Komisi 2 DPRD Kota Jambi di Pasar Talang Banjar pada Jumat 17 Juni 2022 ditemukan sejumlah pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan dekat pasar tersebut. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarimbun menyampaikan bahwa dari hasil dialog bersama sejumlah pedagang yang berjualan di Pasar Talang Banjar tersebut bahwa sebenarnya para pedagang sudah memiliki lapang berjualan di dalam pasar. Akan tetapi, Junaidi Singarimbun mengatakan bahwa para pedagang tersebut malah memilih berjualan di pinggir jalan dekat pasar ketimbang menempatkan lapang jualan yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Jambi, dikarenakan berbagai alasan. Hasil wawancara kita, mereka punya lapak semua di dalam. Kedalam mereka tadi, di dalam tidak laku, Pak. Itu jadi masalah yang harus kita selesaikan, tidak bisa dibiarkan begitu terus bertahun-tahun. Kita sudah Pasar Talang Banjar ini sudah bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Kita akan minta nanti pihak-pihak terkait ini harus serius untuk mengatasi masalah pedagang di Pasar Talang Banjar. Sandi Cek TV melaporkan.